Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan sekali karya-karya beliau, dan saya yakin pemerintah yang melonton ini juga, dan tadi sudah ada yang sudah mengetahui beliau, dan saya juga sebetulnya sudah tahu beliau dari berapa bulan yang lalu, begitu ada informasi bapak mau datang ke camp, IT Camp. Saya mau datang, tapi ternyata ada kegiatan juga. Jadi, untung bertemu di sini senang sekali dan pemerintah sekali. Saya panggilnya Pak Ono ya? Boleh. Pak Ono atau Pak... Kalau Pak Khairul nanti lain orangnya. Atau Pak Cunggu. Pak Ono ya? Ono. Oke, Pak Ono, bisa diceritakan Pak? Kegiatannya di Padang Panjang ini sedikit Pak? Ya, sebenarnya maksud ceritanya yang berat-berat ya Pak ya? Kalau Padang Panjang sih, saya kesini kan istri orang Kubu Gadang. Itu aja sih. Jadi pulang kampung sih, sambil pulang kampung kita ngasih ilmu lah ke Sumatera. Berbagi ya Pak. Kemarin di SMA 1 apa ya? Kemarin acaranya di SMA 1. Cuma besok, hari ini kan di SMP 5 ya? Iya. Panjang. Besok di SMA 1 Bukit Tinggi. Oh gitu. Terus kemudian ragunya balik. Balik. Tapi sebenarnya kemarin Lubu Alung ya? Eh, Lubu Alung apa yang disininya Pak Ninjau tuh? Lubu Basuang. Iya, Basuang ya. Tadinya mereka minta. Cuma belum gak konfirmasi lagi. Jadi kita akhirnya bingung. Oh gitu. Cuma kita pengen banget kayak gitu-gitu. Senang sih. Senang berbagi ya Pak. Senang bikin orang pusing. Menurut Bapak gimana sih? Kalau bicara tentang teknologi informasi. Yang mana Bapak adalah seorang pakar nih ya. Salah satu pakar di Indonesia. Perkembangannya tuh di Indonesia gimana Pak? Menurut Bapak nih? Menurut pengamatan Bapak? Ini versi mahal atau versi murah? Dua-duanya. Boleh dari mahal dulu sama murah ya Pak. Gimana Pak? Versi mahal. Ya, oke. Versi mahal dulu kira-kira gini lah. Orang tuh pengennya internetnya kenceng banget. Terus bagus segala macem kan. Contoh paling ekstrim tuh kampus-kampus yang besar lah. Kayak IPB, UI segala macem. Jadi dalamnya udah pakai kabel fiber segala macem. Cuma masalah dengan itu kan mahal banget ya. Konservasinya kita semua susah buat ngikutin. Sekolah kayak SMP Negeri 5. Padang panjang suruh pakai fiber dalam kampusnya kan. Kayaknya gimana gitu. Walaupun murah sebenernya. Gitu Pak. Iya. Tahu gak kecepatan? Saya nanya dulu. Sekarang kecepatan internet berapa? Yang kami pakai. Yang kita pakai sehari-hari lah. Kecepatan berapa? Kalau bener-bener informasi yang kami langganan ini katanya 100 BPS. 100 Mbps? Iya. Sekolah sini ya? Iya, yang langganan sekarang ini. Tahu gak kabel fiber kecepatannya berapa? Berapa ya Pak? Sekitar 3.000 Mbps. Maksimalnya? Maksimalnya. Di Indonesia sudah ada gitu? Kalau di Indonesia kecepatannya latar sekitar 100 Gbps. 100 Gbps. Kabel fiber. Tahu harga kabelnya berapa? Berapa Pak? Per meternya? Tiga ribu fiber. Pernadar? Iya. Sakit hati. Jadi mahal lah kali ya Pak? Ya mahal. Sistemnya? Ya, yang dagang. Sakit hati. Sakit hati. Nah, sekarang supaya murah gimana caranya? Nah ini menarik nih. Gimana cara supaya murah Pak? Jadi kan tadi mahal ya? Semua. Kalau yang ceritanya mahal apa gak? Menarik lah. Ya, yang menarik sih murah. Yang murah tapi kencang, Mbak. Iya. Murah tapi kualitas bagus. Kebetulan SMP Negeri 1 Padang Panjang udah oke lah 100 Mbps. Hmm. Oh, SMP. 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 Gue gak nyebutin nomornya ya tadi ya? S1. Oh, 1. Soalnya lagi kepikiran SMA Negeri 1. Oh iya. SMA Negeri 1 itu 200 Mbps. Jadi gak beda jauh lah. Itu SMA. Ya. SMP kan? 100 Mbps. Oke. Saya di rumah cuman kecepatannya cuman sekitar 50an Mbps. Tapi mewek sendiri. Tapi sendirian ya curang ya. Nah. Bisa gak kita kecepatannya segitu? Ini kan? Tapi murah. Tapi murah. Ya. Sekarang wifi yang kita pakai kecepatannya berapa Pak? Aduh saya kurang tahu. Pak Herlu berapa Pak Herlu? Wifi? Ya. Wifi. Wifi yang hotspot dalam kampus berapa kira-kira? Itu sepuluh apa nih? Berapa kecepatannya Pak? Ha? 20 untuk downloadnya. Oh ini 20 download. Kalau wifi yang benernya kalau udah yang teknologi yang baru ya. Harganya juga murah sih. Bangsa 200 ribuan. Harga alatnya 200 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 300 Mbps. Download upload? Download upload? 300-300 gitu Pak? Sharing dia biasanya. 150-150 jadi. Tapi kalau lagi gak ada yang pakai. Jadi misalnya ini 200 download, 100 upload. Jadi pokoknya total 300. Iya. Jadi barangnya murah. Ada di toko-toko online sih. Jadi kata kuncinya adalah akses point, wifi. Tipenya M. Itu 300. Kalau kita bisa beli yang lebih baru lagi. Tipe AC harganya sekitar berapa ya? 300-400 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 1,5 Gbps wifi itu. Gitu ya. Jadi harganya kan lebih murah daripada HP ya. Jaraknya berapa? Jarak yang WP Pak? WP? Berapa ya? 2 kelas paling baik. 2 kelas paling baik. 12 meter ya? 12 meter ya. 12 meter kalau kita pakai laptop, pakai HP. Laptop HP masalahnya anteranya kecil. Di dalam laptop, dalam HP. Kalau kita ganti pakai reflektor kayak gitu. Parabola, namanya kita bikin wajan itu jadi reflektor. Wajan yang tadi. Itu saya dari rumah. Rumah saya kan di Kubu Gadang itu ya. Nyambungnya ke Gunung Rajo. Pemancahnya di Gunung Rajo. Pemancahnya rilainya di Gunung Rajo. Itu jaraknya sekitar 10 km. Kecepatannya sekitar 300 Mbps. Dari Gunung Rajo kita nyambungnya ke Singgalang. Gunung Rajo. Gunung Rajo. Gunung Rajo. Gunung Rajo. Itu sekitar... Lebih kayaknya itu. Belasan lah belasan kilo. Bersinggalan turunnya lagi ke Biaro di Bukit Tinggi. Kecepatannya sekitar segitu semua. Dan itu kita bikin sendiri. Dan itu masih biasa aja. Iya. Ini buat teman-teman yang bukan di wilayah Padang Bukit Tinggi. Itu... Padang Bukit Tinggi berapa jaraknya? Padang Bukit Tinggi ada 95 kali. Sejauh itu? Padang ya. Padang panjang. Padang panjang. 16 kg. 16 kg kan? 16 kg. Jadi nggak sampai 20 kg. Cuma kita muter. Jadi kita muter. Dari Padang panjang kan karena Gunung Rajo kan jauhin ya? Iya. Jadi itu jaraknya sekitar 10 kg-an. Kemudian ini kan 15 kg-an nih. 16 kg ke mana-mana banyak. Jadi total dari Gunung Rajo ke Bukit Tinggi sekitar 25 kg. Terus kita muter sebenarnya muter Gunung Singgalan dan sampai ke sininya. Dan di sininya fibernya kenceng sih. Giga BPS. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kabar semua? Dari rumah saya di Kubu Padang sampai ke Biaro Bukit Tinggi wireless. Sampai Biaro ke internetnya fiber. Itu masih pendek. Dan masih murah. Teman-teman saya. Iya. Bukit sendiri gitu ya? Iya. Saya risah sih teman-teman yang bikin. Saya cuma ngasih ilmunya aja. Bukan caranya bikin sendiri. Tapi jaringnya itu sudah ada sekarang dan Gunung Raja sampai ke Biaro gitu Pak. Kalau nggak saya nggak bisa nyambung. Kalau berarti teman-teman gila. Jangan khawatir. Sekarang bayar internet berapa? Per tuota berapa? 1.500.000. Jangan-jangan kampus lah. Perorangan personal. Siswa-siswa. Siswa segini. Kuota-kuotanya bayar berapa? Kira-kira per bulan itu abis berapa? Sekitar 70.000. Angkalnya maksimal ya. Atau 40.000 sampai 70 kali saya. Mereka pilih provider tertentu ya. Angkalnya 70.000 itu kan ada kuotanya kan? Sekian giga ya? 20 giga misalnya. 20 giga ya? Oke. Sekarang saya kasih tahu lagi. Yang ini kita. Teman-teman di Biaro bukit tinggi. Agak gila semua. Kita itu kan orang gila semua ya? Jadi teman-teman di Biaro akhirnya yang dia lakukan adalah gini. Kalau kita langganan langsung pribadi mahal. Jadi dia pasang wifi. Kayak di kampus kayak di sekolah. Wifi. Terus dibikin kuota. Kota-kotaan. Oke. Tapi nggak ada limit ya. Nggak ada kota. Berapa giganya nggak ada? Unlimited. Unlimited. Satu hari berapa tahu? Penggunaannya. Penggunaan. Bayar berapa? Satu hari 24 jam unlimited. Bayarnya Pak? 5.000 mungkin. Sekitar segitu. 5.000 sampai 7.000 perak sehari. Seminggu 20.000 rupiah. Sebulan 60.000 rupiah. Nggak ada limit. Unlimited. Unlimited. Kecepatannya 300.000. Ngering ya. Cuman kalau perusernya nggak dikasih 300.000. Cuman kalau perusernya nggak dikasih 300.000 sih. Sekitar 20an megah sih. 20.000. Perusernya 20.000. 20.000. 20.000 udah cepet. 20.000 udah cepet. 20.000 udah oke. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bisa bikin itu semua sendiri. Kenceng banget internetnya. Dan kita lebih cepet daripada operator sih. Sebenarnya nggak enak saya ngomong kayak gini. Sudah-sudah. Ada yang dengar operator ya. Ada yang dengar operator ya. Maaf operator. Kita lebih kenceng daripada anda. Dan memang kenyataannya demikian. Ini menarik Pak. Ini salah honda. Tadi ini menarik Pak. Artinya ini bisa dijadikan sebagai solusi. Untuk pembelajaran online. Yang mana kenalannya kan. Basalah biaya. Baik. Solusi belajar online kan sekarang. Mau dibikin lebih murah lagi. Bisa. Bisa. Gimana Pak. Kenapa kita jadi mahal coba. Karena online kan. Ya. Karena semuanya ada di internet kan. Ya betul. Itu jadi mahal kan. Karena kita jadi harus langganan internet kan. Betul. Kalau kita menggambah ke internet. Gimana. Pakai server gitu Pak. Pakai server. Servernya taruh di sekolah. Pasti lebih murah. Pasti lebih murah kan. Ternyata jangkauannya. 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 Kerjasama sama provider yang ini aja. Provider lokal ini ya. Hmm. Cara ngomongnya gini. Eh. Saya pasang server. Eee. Disini. Oke. Cuman. Kasih kuota beda dong. Buat siswa yang ada di rumah. Yang mau akses ke server ini. Jadi ada kuota buat sekolah. Sama kuota buat internet. Hmm. Kuota sekolah kan lokal. Ya. Lumur dong. Kalau mereka gak mau. Kita aja bikin wifi. Satu kota. Padang panjang. Berapa pemancar ya Pak. Yang penting. Kan masing-masing kan ada banyak sekolah. Iya. Masih sekolah satu pemancar gitu. Satu sekolah satu pemancar. Jadi rumah-rumah dekat sekolah itu bisa nyambung kan. Iya. Antar sekolah bikin sambungan antar sekolah kan. Iya. Terus kerjasama sama antar sekolah kan. Iya. Selesai kan. Berapa radiusnya Pak. Satu pemancar itu akses pennya sendiri. Kalau yang outdoor. Taruh di luar ya. Bisa dihujani. Tapi jangan dicelupi dalam sungai. Pasti koslet. Iya. Jadi taruh di luar. Iya. Jadi ada yang namanya akses pen yang outdoor. Iya. Itu harganya sekitar 500 ribu perang. Murah ya Pak. Makanya kan karyanya cukup kecil ya Pak ya. Sebenarnya kecil. Empat kali enam kilo lah. Iya. Kalau antar sekolah mau kerjasama aja. Sebetulnya ini enak banget sih. Jadi sekolah-sekolah bikin server buat e-learning. Perpustakaan digital. Misalnya TV ini. TV. Spamfight TV ini. Taruh. Selain taruh di Youtube. Taruh di server lokal. Supaya nanti. Kalau pengen belajar bisa. Bisa akses ke situ. Misalnya ada anak yang gak sempet datang ke sekolah. Dia pengen belajar dari rumah. Dulu. Misalnya sakit atau apa. Kan dia bisa belajar ngeliat aja rekaman video di Spamfight TV tadi kan. Tentang usah pake internet lokal aja. Enggak pake tulsa. Kalau kita bikin sendiri gak pake tulsa sih. Iya betul. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi Pak. Iya. Dan yang menarik ini adalah. Karena kita bukan internet. Namanya bukan internet dong. Apa Pak? Intranet. Intranet kan. Pertanyaannya. Kalau kita bikin intranet. Perlu gak izin ISP dari menteri. Setahu saya enggak ya. Enggak perlu kan. Perlu. ISP hanya diperlukan kalau dia internet service provider kan. Jadi penyedia internet. Dia butuh izin menteri. Kalau dia penyedia intranet. Enggak butuh izin menteri. Tapi secara administrasi juga tidak. Tidak. Masih. Dan yang lebih keren lagi. Kalau kita bikin intranet. Ada gak situs porno disitu? Pasti enggak. Nah. Sekali dimasukin. Yang masukin ya. Hahaha. Jangan. Saya kepes. Jadi. Dari situs porno. Jadi pokoknya situs-situs judi, porno, segala macam ilang. Iya. Betul-betul buat sekolah. Iya. Karena tergantungnya adminnya ya Pak ya. Iya. Tapi adminnya kan biasanya suratol mustakim semua kan. Iya. Oke lah. Tapi dengan sistem interaktif itu bisa memungkinkan juga terjadi interaktif. Interaktif misalnya dari siswa ke guru. Iya. Ya kalau gurunya ada di intranet itu ya bisa juga langsung lah. Tapi gurunya harus menakses ya Pak ya. Iya. Gurunya jangan ada di Kalimantan gitu ya. Susah dia. Jadi kalau gurunya dipadang panjang, siswa dipadang panjang. Ya udah bisa. Kan kita tinggal bikin apa ya. Server buat interaksinya tadi ya. Kayak Zoom sendiri. Zoom bisa dibikin sendiri loh. Pakai internet. Iya. Bisa. Apa? Apa? Apa saya lupa namanya. Hahaha. Namanya apa ya. Lupa. Saya pernah bikin soalnya. Bentar, bentar, bentar. Nah, bentar lah. Saya harus nyari nih. Lupa nama aplikasi. Bentar, bentar. Kita cari ya. Kita cari ya. Saya sambil nyari. Jadi kita coba Googling. Coba. Alter. Jadi saya masukin kaca kunci alternate. Alternate Zoom gitu ya. Alternate Zoom. Alternate Zoom ya. Ya. Ini semua bayar. Ya. Jangan kayak gitu ya. Kata kuncinya diganti. Ditambahin. Open source. Open source. Gitu. Open source. Oh. Jitsi. Nah ini dia yang saya pakai. Jitsi. Ini bisa di install sendiri. Ini bisa di install sendiri. Jadi bentuknya. Di Windows bisa. Di Windows bisa. Nggak bisa. Linux maaf. Di Android? Nggak bisa. Di server. Jadi. Jadi dia open source free. Gratis. Jadi ada banyak yang bentuknya open source free. Gratis. Bisa video conference. Oke. Cuma karena kita bikinnya open source. Apa. Video. Conference. Butuh server gede. Langsungnya butuh komputer dah. Nggak bisa pakai handphone ya. Iya. Jadi kita install di komputer. Komputernya harus kita instalasi server. Kemudian Jitsi kita masukin. Dan nanti. Tampilannya persis kayak Microsoft. Apa ya? Teams. Teams. Persis sama. Sama Teams. Kalau Zoom sama Zoom agak beda. Tapi sama Teams. Persis. Bagus. Sosotnya bagus. Iya. Jadi kita pakai Jitsi ini sih. Iya. Iya. Menarik ya Pak. Bandingnya free. Dan kalau kita kali semuanya sebenarnya kebanyakan free. Kebanyakan free. Dan kalau itu bisa. Tadi ya. Misalnya ya. Misalnya. Tadi kalau pakai internet kan mulai bayar. Kalau kita internet free. Pakai internet kan free kan. Tapi tetap kita perlu beli access point. Iya. Akses point. Akses point. Akses point. Kalau buat teman-teman yang pengen nyari. Akses point. Bisa cari di Google. Iya. Akses point. Akses point. Outdoor. Akses point. Ése. Ini harganya. Ada yang harganya. 300.000. Dekilometer itu ada tiga. Kemang segitu. Ini parah. Pakai itu bisa dikira beli nih Pakai. 3 km. Satu di lapangan basket. Bisa seluruh. Mengcover. Kalau bisa. Rada tinggi. Jangan di lapangan. Bikin di atap. Di lapangan. Nanti kan cuma satu sekolah aja. Taruh di atap gitu. Pakai pipa ledeng. Atau kita. Ya pipa. Sampai kira-kira berapa meter Pak. intinya gini lah semakin tinggi semakin banyak yang dapet kalau bisa taruh di pohon kelapa kalau sekarang kenal kita di sd5 kita pakai alhamdulillah jaringan internet ada cuman permasalahannya itu belum terkoneksi ke seluruh kelas jadi ada beberapa kelas yang pakai access point baru itu yang dapet belum semua nah ini gak akan bisa juga itu soalnya kehalangan sama ini sih kehalangan sama dinding-dinding kalau di lapangan basket ini gak bisa tapi kalau jujur dulu ya ini harus buka rahasia dulu ini punya batas sih sebenarnya dia batasnya paling bagus usernya kalau mau bagus ya 10 orang 10 yang aktif jadi kan bisa connect banyak yang ap tapi yang boleh aktif 10 kalau ada yang download video langsung ngedrone jadi gini kan ini kan kayak jalan ya ini kan jalan jalan raya ya kalau mobilnya banyak kan macet masalahnya disitu aja sih karena dia dipatasi sama daya tampung jalannya itu sendiri jadi satu access point ini kalau saya cara mindungnya ini masalah biar kita bisa jaga kualitas ya kalau kualitasnya bagus satu access point cuma 10 yang aktif kalau mau bagus kalau mau banyak ya bisa tapi semuanya chatting doang ya ya kalau makanya kita dibawah itu paling 15 orang makanya langsung anak-anak bisa itu kan drop kan iya kalau mulai banyak kan gak access point satu lagi iya dan channelnya harus beda ya channelnya gak boleh sama loh kalau sama dia nanti kan kehitung sebagai satu soalnya dan itu tentu membentukkan daya yang besar ya Pak ya iya tentu solusinya seperti yang disebutkan tadi ya internetnya jadi sebuah solusi solusi tapi kalau sekolah ini memungkinkan untuk internet mungkin sekolah ini memang banyak bananya ya gak jadi soal tapi tetap akhirnya bukan masalah sekolah sih kemungkinan besar sekolah-sekolah terutama sekolah negeri sih dana agak tidak terbatas lah ya kalau sekolah selasa kan lebih terbatas lagi itu dari sisi sekolah yang lebih terbatas lagi bukan sekolahnya sih sebenarnya orang tua, murid sama siswa dan mereka kan harus akses dari rumah dan itu akan terasar ke kuota segala macam makanya saya cenderung bikin teknologi supaya kuota di sisi siswanya kecil sih sebenarnya dayanya lebih murah murah di sisi siswa karena tujuan hidup kita kan gimana caranya supaya siswa itu jadi pintar kan betul dengan segala macam cara gitu cuman yang menarik tadi banyak bapak bilang tadi tentang internet itu apa di Indonesia ini yang sekolah mana saja yang sudah menggunakan sistem begitu sebagian besar sekolah berpikirnya pakai internet semua karena itu lebih simpel karena pikirnya bahwa itu satu-satunya solusi kita dan ini juga terjadi sama menteri loh coba waktu awal pandemi solusinya dari mas menteri apa coba masih kota masih kota kan siapa yang teriak tau gak dinas pendidikan Papua teriak kenapa jadi waktu itu kita bikin webinar iya sama Indonesia Timur jadi diknas waktu itu Pustekom Pusat Teknologi Komunikasinya diknas lah ya bikin Pustekom sama Papua no ngomong saya ngomong kan saya kan orang men suka jahat gitu terus saya monitoring aja orang kepala dinas pendidikan Papua ngomongnya sederhana banget terima kasih mas menteri buat pulsanya cuman di Papua itu 2 per 3 kabupaten Papua gak ada sinyal gak ada sinyal provider gak nyampe sana gitu lalu gak sih pulsa tapi gak ada sinyal terus makanya apa 2 per 3 2 per 3 kabupaten kota di Papua gak ada sinyal lebih parah daripada Sumatera Barat Sumatera lebih bagus Jawa bagus Papua nangis jadi kita gak bisa solusi pulsa sih sebenarnya karena pulsa itu kan harus tergantung sinyal nah solusinya adalah gimana caranya supaya sekolah bikin sinyal sendiri aja kan pakai internet kan nah pertanyaannya waktu kita bikin sinyal sendiri terus belajarnya servernya dari mana ya kita bikin server sendiri servernya pakai apa coba pernah kebayat servernya ha? pakai apa servernya makanya ini nih jadi cari di google lagi servernya betul-betul server fisik atau virtual nih? server fisik dong kira yang virtual coba saya tahu harga server berapa? harga server berapa? berapa pak eh? yang paling paling murah paling murah sepul berapa? paling murah? 17 17 juta? setuju? setuju sekarang saya akan cari server yang saya pakai buat Papua oke carinya namanya raspberry pi oke nanti gak ada raspberry pi raspberry R-A-S-P-D-E-R-R-Y-P-I oke enter oke kita shopping ya oke klik shopping oke harganya berapa? bisa dilihat ini harga ini oh 1 juta 300 700 ribu 500 ribu 600 ribu bisa itu pak kapasitasnya berapa? kapasitas tergantung SDK yang kita colokin oh gitu berarti tergantung SDK ini lagi berarti muatan kontennya dalam situ SDK SDK kan harganya 100 ribuannya 32 giga ya? iya adanya 64 64 mungkin 100 lebih 180 180 200 ribu kali ya? itu 64 giga oke harga servernya yang paling murah harganya sekitar 500-600 ribu 700 ribu oke oke segitu kalau supplynya makanya apa tau gak? headhubter ada charger handphone bener jadi kita bisa pakai powerbank artinya apa? kalau kita bawa ya kalau kita ke Papua ke daerah yang ada listrik segala macam pakai powerbank nyala portable tau gak gendinya segeri apa? yang kecil emang saya harus nyari gambarnya sih tapi itu segede segede KTP KTP yang kita punya kartu tanda penduduk yaudah segede itu persis persis kecil banget kecil banget berarti yang 17 juta pahai ya itu buat orang kaya seperti pahai itu gak masalah yang 17 juta buat orang miskin yang gak punya duit pakai lah yang harus ribu perang lebih murah daripada HP dan ini jadi solusi ya Pak ini saran aja buat SMP Negeri 5 Padang Panjang kalau bikin solusi kalau sebisa mungkin kita cari solusi yang murah kenapa pakai solusi yang murah supaya sekolah lain bisa nyontek kalau kita solusi mahal ya oke lah SMP Negeri Padang Panjang jagoan banget ya karena sekolah lain kan gak bisa nyontek bisa diadapasi ya Pak kalau bisa sih sebisa mungkin sekolah lain nyontek betul 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 maksudnya ini adaptasi dan lebih berkembang ini Pak ini kisahnya ngomong dulu terus terang dulu ngomong dulu terus terang solusi ini kisahnya gini solusi ini jadi ini solusinya saya sebut internet offline kebayang internet offline internet offline oke kebayang kan supaya internet gak bikin offline caranya gimana supaya offline semua apa konten belajar buku segala macam kita kopi ke server lokal kan jadi akibatnya internetnya bisa kita bikin offline kan beres terus pakainya server yang kecil mungil ini ya 600 ribu perang saya bikin kayak gini bukannya apa-apa dulu teh saya tuh ngajar di Lampung S2 ya berinteraksi lah saya sama mahasiswa S2 di Lampung kan tau sendiri Lampung mahasiswanya juga susah sinyal kan kaum fakir bandwidth semua istilah fakir duit fakir bandwidth fakir internet jadi tiap hari Pak ini internet susah akhirnya saya kepaksa mikir dong gampang kan internet biar internetnya jadi ada kita bikin offline aja kan dan saya diundang sama Arab sama Oman buat presentasi di conference internasional saya masukin ini aja dong internet offline wah kayaknya wah keren ini itu teh selesai presentasi turun langsung dihubung sama orang Arab cepet ajarin kita di sini juga butuh ternyata saya barusan nipu pada ketipu semua jadi orang Arab juga pada bingung semua karena sejadinya kan udah bertawan belakang internet offline dan bingung akhirnya dihubung sama jadi sebetulnya yang butuh solusi ini bukan hanya SMP Negeri 5 Padang Panjang Arab juga butuh seluruh dunia butuh bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa bikin ini kan iya iya SMP di Papua pasti butuh jadi nanti-nanti siap-siap berangkat ke Papua iya kalau kita bikin itu aplikasi apa yang dibutuhkan kira-kira Pak aplikasi ya mau yang paling blow on dulu atau yang merumit dari yang yang low on aja lah yang lebih susah nih kira-kira Pak yang paling bodoh cuma gini aja kita ini kan SD Card ya kita bisa nge-afal dong di situ kan bisa nge-afalnya kita pakai di web bisa keluar lewat web nantinya jadi orang aksesnya pakai web bukan gak ada internet tadi Pak iya gak ada internet tapi kan ada wifi iya oh saya cerita dulu si Raspberry Pi itu kan ada wifi nya kan ini kan komputer ya komputer kan ada wifi ya di laptop kita kan ada wifi ya ada wifi ada komputer ya bisa gak handphone atau komputer lain akses ke laptop kita lewat wifi yang ada di komputer ini bisa bisa tanpa akses point tanpa akses point loh iya pakai IP address gitu Pak bisa bisa ya bisa tapi dia bukan akses point bukan wifi nah si Raspberry Pi kita pakai Linux bisa diubah si wifi nya supaya jadi hotspot jadi hotspot hotspot lokal jadi si handphone segala macam bisa akses ke Raspberry Pi tadi lewat hotspotnya Raspberry Pi masuk ke dalam oke nah tampilannya bisa dilihat contohnya ya contoh perpustakaan yang blow on tadi iya bisa dilihat bisa dilihat silahkan nanti kalau anda iseng jangan ngetik lms onocenter orid slash pustaka oke saya bilangnya ya lms titik onocenter titik or titik id onocenter gak pakai s ya n nya 2 ono o n n o c e n t e n oh iya jangan pakai bukan center center nah perusahaannya bentuknya kayak gini folder ini isinya ada buku-buku nah kita masuk buku ya masuk ke doc ini buku banyaknya nah kepemirsa nanti bisa lihat juga yang melihat ini langsung juga bisa searching langsung jadi kalau yang kebetulan lagi online langsung silahkan masuk ke lms sama center orid slash pustaka masuk ke docs eee misalnya buku tentang hacking ya waduh hacking oh ada disini kan ada nih yang security nih sec ini security yang tinggal ini bisa download eh bisa lihat aja bisa download ini bisa download ini jadi download ini jangan klik kanan aja jangan lihat bukunya klik kanan eee safeling s udah download ini belajar hacking nih parah nih bukunya itu pemula gak ini pak? ha? pemula oh boleh lah saya nanti belajar iya tolong jangan lupa kalau udah belajar seperti udah tau syaratnya apa syaratnya pak? syaratnya? ini juga ada macam-macam ini juga ada macam-macam di sini ada paku digitalisasi pemilu ada penting kemitranya jadi kebiasa bisa lihat banyak banget boleh dong ya pak? ini ada buku-buku sayang presentasi sayang bahasa inggris juga ada disini ada buku banyak sekali kalau mau disini oh kalau buku benernya lebih parah ini kan cuman presentasi-presentasi saya aja kalau buku saya silahkan di copy cuman ini saya lagi gak bawa kemudian ada di Pak Teddy di Bukit Tinggi buku saya total di rumah ada sekitar 7 terabyte yang ada di Bukit Tinggi cuman 2 terabyte ada sekitar 100 ribuan buku lah buku itu PDF ya? iya 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 jadi perusahaan kita bentuknya cuman folder sih cuman folder-folder ya folder dan kalau mau dari website itu ya? iya jadi cuman kalau pakai Raspberry Pi ya? di copy ke SDK iya masukin nanti jalanin program web nanti webnya disuruh baca folder ini pake aplikasi web gitu pak ya? web APACI apa aplikasi web itu bisa di custom pak? misalnya bisa dibuat itu langsung kalau APACI? iya bisa bisa dibuat gitu itu pakai HTML biasa bisa cuman saya males jadi saya pakai folder aja itu kan bisa di custom bisa lah itu mah yang canggih yang punya SMP yang lebih lama padang pajama itu web canggih tapi internet tapi internet sama aja sih HPnya HTMLnya sama webnya sama cuman yang ini intranet yang itu internet itu cuman-cuman berarti kita syaratnya memang harus ada kayak tadi penyimpanannya SD card gitu pak? nah kalau yang bergantung Raspberry Pi bentuknya SD card ya? SD card kalau kita pakai komputer biasa jadi server harbis biasa nah ini saya duluan lagi bantu Universitas Terbuka UT jadi UT punya masalah lebih parah daripada SMP Negeri 5 lah UT kan mahasiswanya satu Indonesia ya? iya iya dan rata-rata mahasiswanya kan guru-guru ya? iya punya guru-guru lagi sekolah S2 apa segala macem dan dia punya masalah sambungan internetnya kan parah di desa kan banyak guru di daerah lah ya sambungan jarnya susah akhirnya UT ngomongin saya no bisa nggak ngajarin UT cara bikin server supaya offline yaudah saya ajarin servernya offline jadi ngajar langsung atau ngajar online pak? langsung saya datang ke UT langsung selama 4 bulan terakhir hasilnya kita bisa akses lagi ya? hahaha parah jadi itu pake server yang gede dong pak ya? bukannya yang Raspberry Pi eh servernya juga sama begonya nih saya kasih liat lah servernya nah saya pakenya ini ya ini eee bukan sih akhirnya UT tadinya mau pake ini mini PC Bricks kok yang kecil itu pak? eee nah ini ya 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 kita cari yang shopping aja ya shopping biar ada harganya itu berapa? apa kasih pas apa ya? harganya? 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 harganya 3,5 juta jadi pak dari berapa pak Cahay? 17 juta 17 juta ini 3,5 juta pak? belum plen maaf aduh maaf sekali harga server 3,5 juta berapa? harddisknya? harddisknya harddisknya saya masangin harddisk biasa lah harddisk laptop yang jadi harddisknya gini ceritanya oh jadi harddisknya teh ada laptop bekas udah gak kepake harddisknya cabut bisa masukin disini gitu pak? ya sama isinya mah laptop-laptop juga sih oh gitu cuman ini dalamnya jadi ini kayak laptop cuman gak ada keyboard gak ada mouse gak ada prosesor ada prosesor ada motherboard ada ya udah kita isi aja harddisk selesai belum ikut sama harddisk ini pak? kalau waktu saya dapetin belum gak harddisk saya colong dari laptop yang rusak aja tapi bisa diisi sampai 1 tera ya tergantung modal tergantung modal biasanya ada juga yang gini pak namanya klinik kompetensi pak pernah denger gak pak? gak tau klinik kompetensi itu dikembangkan di LPMP-nya di pekan baru jadi dia bikin kayak LMS tapi gak pake internet dari situ apa? jadi satu box itu isinya itu seperti kemancar pak oh kemancar wi-fi wi-fi biasa password password biasa katanya bapak ini pernah coba sampai ratusan bersama oh iya ujian kalau macam kita bisa masukin juga dan untuk softwarenya kita makanya Moodle Moodle bisa di search di Google Moodle ini free ini free free semua ya pokoknya yang Moodle open source learning platform ini bisa di download free gratis ini untuk ini buat e-learning bentuknya ini ini harus masukin dulu ya masukin apa sih kayak password gitu lah nanti tampilannya kira-kira kayak gini lah ini ini yang udah operasional bener ini udah operasional ya ini di kampusnya Ono iya Institut Teknologi Tangerang Selatan kebetulan saya wakil rektor disitu jadi wakil rektor telepon kayak gini keren kan jadi bentuknya kayak gini e-learning tuh kayak gini ini free free jadi bisa dimasukin ke dalam yang sektor kecil tadi bisa bisa sekali jadi model kalau udah di operasional kan bentuknya seperti ini e-learning ini dan kebetulan yang opencourse.itts.ac.id ini free e-learning seluruh Republik Indonesia gak peduli dia apakah SMP atau SMA atau SMK boleh daftar ke opencourse.itts.ac.id tidak harus jadi mahasiswa ITTS begitu bisa daftar ke ITTS ini iya jadi kalau kita ini saya iya saya akan off-out dulu dari account saya ini kursinya itu masa ada ringguler gitu Pak kurs kurs ITTS biasa kampus kurs kuliah S1 kuliah S1 dilepasin supaya semua orang tidak peduli dia levelnya mahasiswa atau SMK atau SMP atau SMA boleh merdeka belajar ini lebih merdeka ini sejak kapan udah operasional setahunan lebih sih kalau saya sendiri udah 10 tahun kayak gini kalau mereka belajar baru mau ada sekarang ya kasihan deh kalau mau yang sudah 10 tahun alamatnya disini kalau yang 10 tahun di LMS ONO Center OLID slash model ini udah 10 tahun mulai ini tapi itu yang open course tadi itu offline atau online online tapi free ya offline waktunya suka-suka kita ke susun lagi nah saya kasih lihat lah sekarang kita pelanjari model sendiri terus ada ujian gitu ujiannya bisa ngertian sendiri jadi kalau jadi saya ulang nih ini sekalian iklan ya iklan ya iklan tapi gratis mana ada iklan gratis gila iya ini cuma ada di sini open course.itts.ac.id kalau kita klik login di sini ada pilihan kalau kita sudah punya username sama password bisa masuk login kalau belum punya bisa create new account oke kalau kita create new account kita perlu masukin username maunya apa passwordnya apa email address apa nama negara apa nanti bisa create nah kalau sudah punya kita bisa login dan nanti biasanya sama saya saya langsung saya akan masukin orang-orang mahasiswa baru ke kuliah-kuliah saya langsung oke jadi kita bisa lihat kuliahnya ini misalnya kuliah pengen jadi hacker misalnya ya oh ada juga oh ada juga jangan kuatir ada pokoknya di sini ada yang aliran buat jadi ahli surga ada ahli neraka juga ada lengkap tidak ngobili tidak ngobili ini ada kuliah namanya cyber security saya klik kuliah cyber security ini dua-duanya ada mau jadi ahli neraka ada ahli surga ada ini saya kasih lihat jadi kalau kita bisa masuk ke kuliah cyber security ini sebelum uts itu masuk ahli neraka dulu disini ini kasih neraka semua nih persiapan hacking ada for printing intelijen gitu ya iya 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 parah semuanya password parah bisa belajar ini nggak ini hack password wf itu nggak ada sebaiknya jangan ya yang ini jangan dicontoh oh iya bukan contoh saya kasih contoh yang tidak baik tapi saya kasih contoh yang tidak baik jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru nah sesudah belajar itu itu tapi jujur ya kalau jadi hacker kalau hacker yang jago ya hacker yang jago penghasilannya kalau dia berhasil menemukan satu kelemahan sistem kadang-kadang ada yang ngasih uang sekitar 500 ribu perak sejuta rupiah untuk satu kelemahan sistem kalau nanti jadi memang kita harus ngerti caranya orang jahat kerja sih iya berarti gini lah kalau kita mau jadi polisi kan harus tahu cara maling kerja kan iya kalau kita jadi polisi nggak tahu cara maling kerja kita nggak akan bisa menangkap maling jadi memang diajarin sih cara maling kerja seperti apa iya cuman jangan dipraktekkan terlalu serius jadi cyber security tadi Pak iya nah setelah itu mulai belajar emangnya cyber security nya sendiri langsung disini jadi belajar cara berpikirnya hacker dulu Pak iya maling kerjanya kayak gimana cara berpikirnya gimana tadi belajarin cyber security nah cyber security ini gajinya sekitar sekitar 15-20an lah sebulan kalau ha? tetap gaji tetap gitu iya gajinya tetap sekitar sekituan 15-20an per bulan kalau dia cyber security itu di perusahaan nasional? perusahaan rata-rata segitu sih internasional lebih gede ya tapi itu udah gitu loh Pak oke oke nah jangan khawatir ada yang lebih gede lagi hahaha kalau kita tahu nah ini ini udah mulai yang lebih tingginya ada juga ada forensik ada forensik sama information security management system forensik itu kira-kira buat ini ya buat tapi sebenarnya polisi kalau ada kejadian kan dia butuh barang bukti iya nah barang bukti biasanya dicari sama orang yang ahli forensik iya betul kalau ini urusan kerjanya dari aparat dari polisi dari TNI dari apa segala macem ya pokoknya PNS lah ya honornya segitulah PNS ya jadi gak gede sih jujul kalau dapetnya dari PNS iya yang seru adalah ya swasta kalau dari bank hehehe satu kasus itu dapetnya sekitar 200an juta sejuta hehehe dan kita biasanya gak dapet barang bukti dalam waktu satu mingguan kira-kira jadi kerja satu minggu dapetnya sekitar 200 juta kerja satu minggu iya karena skillnya banget iya iya skill banget maaf ya maaf ya dan di republik ini yang ahli forensik orangnya segelintir sedikit banget iya karakternya beda saya lebih guru kalau saya kan lebih guru ya iya tapi kok apa yang ngajarin proyeksi yang ada di Indonesia dong ya iya iya bisa ngajarin proyeksi tapi kalau proyeksi yang bener orangnya disiplin banget sih contoh gini kalau dia dapet barang bukti belum diperiksa nih barang buktinya langsung dikasih label kemudian dikopi isi kalau misalnya barang buktinya harddisk ya iya dikasih label dikopi harddisknya nanti kopinya dikopi lagi baru kopi yang ini yang diperiksa untuk backup betul iya jadi dia punya asli punya backup backupin lagi baru backupnya diperiksa dan semua dikasih label itu harusnya rusak pun bisa dicari iya itu ngeri tuh forensik kari banget kalau lagi latihannya gini caranya latihan orang forensik dia dateng ke toko handphone HP udah gitu dia beli beli SD card yang dibuang beli SD card dibuang terus kita forensik kita lihat ada file apa dalam situ wah keren-keren dalam file ini kita sendiri kalau merusak itu bisa 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 jahat semua isinya nggak parah kalau kita punya SD card bagusnya kalau nggak dipakai dirusakin aja iya 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 bisa diformat sih sebenarnya ada teknik formatnya supaya hilang anda kalau tahu teknik iya kalau nggak tahu ya dibakar iya kalau nggak ada dibakar iya terlasuk itu bisa habis kebakar bisa diselamakan datanya iya tergantung tingkat kerusakannya tingkat kerusakannya iya kalau harddisk kan metal ya fisik kalau metalnya masih selamat ya mungkin masih bisa iya tergantung kerusakan ini menarik sekali ya pemirsa dan ini free semua ya maksudnya ini di openpost.itps.ac.id free gratis siapa saja siapa saja boleh ngambil dan kalau bisa dapat ini saya turun kebawah aja dulu ya itu ada sertifikatnya pak nah iya ada sertifikatnya jadi kalau kita punya komplit ngerjain ujiannya dengan baik dan nilainya di atas 9 dulu bisa ambil sertifikatnya gratis tapi ujiannya bisa berulang kali gak ujiannya berkali-kali tidak ada batas kapan aja dimana saja dan ini juga sama dengan kuliah saya jadi kuliah saya ujiannya tidak ada tanggal sekian UTS ke tanggal sekian ruas bebas dari awal semester sampai akhir semester semua anak boleh ujian kapan aja di sana anak aja boleh duduk sebelahan gak ada yang jaga tapi soalnya beda semua ya jadi di kuliah ini bang soalnya ada sekitar 4.000 soal jadi kalaupun duduk sebelahan kan soalnya pasti beda dan rata-rata mahasiswa akan ujian sekitar 5 kali sampai 10 kali untuk dapat nilai A ini boleh kan ya izinkan dan ini ini ada ada 5.000 mahasiswa disini yang berhasil dapat kalau mau download bisa di download aja sini saya juga bisa di download ada mata kuliahnya iya bayangkan nah sekarang gini ya sekarang gini kemudian yang apa yang terjadi dengan ITTS tuh gini yang kita lakukan adalah ini free silahkan diakses buat anak SMP juga boleh anak SMA boleh anak SMK boleh buat orang-orang yang gak dapet kampus silahkan yang udah kuliah juga silahkan semua orang boleh dan semua orang bisa dapat nilai udah gitu kita punya kampus beneran kan ITTS ACD yang ada mahasiswanya disini terus caranya gimana kalau anda sudah mengerjakan kuliah di open course ITTS ACD dapat nilai bagus silahkan daftar di ITTS semua mahasiswa baru di ITTS ini jadi iklan ya gak apa-apa ya semua mahasiswa baru di ITTS tidak usah bayar SPP nol SPP nya terus kalau anda sudah mengerjakan kuliah di open course bisa bilang ke kita pak saya sudah mengerjakan kuliah di open course dapat nilai 90 yaudah gak usah mengambil kuliah itu lagi di ITTS nya jadi bisa dita transfer jadi kredit nggak bisa gak usah bayar SPP nya Hati Hati kalau nilai nya terus di atas 25 gak usah bayar SPP sampai lulus mantep gitu ini program yang sudah jalan sekarang juga Maaf kita sudah diatasnya Kampus Merdeka masa lalu sebenarnya bisa di balikin ke SMP Misalnya SMP Negeri 5 Padang Panjang Bayangkan Semua sekolah kan cari siswa pinter dong Iya Dan sangat senang banget kalau dapet siswa yang pinter kan Iya Betul Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang Bikin server Buat SD Buat trial Ujian Boleh kan Misalnya ada pelajaran matematik lah Pelajaran IPA lah Pelajaran Bahasa Indonesia buat anak SD try out Enggak melanggar hukum kan Betul kan Boleh kan Boleh Dilepasin sekolah online Eh try out online Free Gratis Semua SD Di seluruh Sumatera Barat Silahkan Mengerjakan try out online Tunya SMP Negeri 5 Padang Panjang Gratis Oke Pertanyaan dari saya SMP Negeri 5 Padang Panjang Bisa gak dapet nilai itu anak Bisa Bisa gak Bisa Karena semua anak itu Ngejian ujian Di try out online kan Perlu gak SMP Negeri 5 Padang Panjang Melihat rapor anak itu Kita sudah punya Punya hasil Try outnya kan Jadi SMP Negeri 5 Padang Panjang Bisa tau dong Anak yang pinter Sama anak yang gak pinter Di seluruh Sumatera Barat kan Iya betul Mungkin sampai Jambi Sampai Pakan Baru Segala macam Dapet kan Betul Kena online Kita bisa dapet nilai Semua anak kan Terlalu gak SMP Negeri 5 Padang Panjang Bikin ujian seringan masuk Gak perlu lagi Gak perlu lagi Iya Yang penting logikanya itu Sistemnya Sistemnya Jahat sih Sebenernya Jadi kita bikin gratis Kita bikin try out gratis Semuanya Dan ternyata Kita jadi bisa Nge-recruit siswa Tanpa perlu Ujian seringan masuk Dan jangan kuatir Ini masuk ke streaming Dan ini akan dijadar Sama semua SMP Di Republik Indonesia Gak masalah Gak masalah Mari kita bersaing Dan itu yang dilakukan Sama kampus saya ITTS Akibatnya apa yang terjadi Apa yang terjadi Ui bikin open course Kita jadi ketawa-ketawa Ui suset Ui ikut sama ITTS Bukan ke ITTS ikut Ui Kembali ITTS sudah ikut juga gak Belum Jadi yang ikut Ui Udah panas dia Iya Karena modelnya Udah seperti ini Dan saya pikir Kedepang akan seperti ini Karena pelatihan guru Juga semacam ini Sekarang Cuman pelatihan guru Dibikinnya offline Harus datang Udah melewak lain juga Kita pilih sendiri Pak Kita mau tentang asesmen Boleh Kita mau pilih tentang membuat FTP Boleh Mau bikin soal Boleh Kita pilih sendiri Ikutin sendiri Ada yang video Ada yang bacaan Ada yang ujian Dan nanti data sertifikatnya resmi Dari Diknas Sama kan Dan memang modalnya Kedepannya Bisa jadi sekolah juga Seperti ini Nah sekarang tinggal Pinter-pinterannya Nah sebenarnya Si SMP negeri 5 Panak-panaknya Modalnya udah bagus Karena sudah punya Spend 5 TV Spend 5 TV ini kan Artinya sudah punya banyak video kan Tinggal yang dilakukan lagi Adalah sedikit berani Jadi tiap kali guru ngajar Rekam upload Semua guru Rekam upload Jadi bayangkan Kalau kita masukin ke Youtube Judulnya pasti kan Pelajaran guru SMP negeri Negeri 5 padang-panjang Gurunya siapa Mantap pelajar apa kan Tanggal berapa kan Bayangkan Youtube isinya SMP negeri 5 SMP negeri 5 padang-panjang Kan kayak iklan banget tuh SMP negeri 5 Walaupun anak-anak Pengen nyolong Ini ya Nyolong Ilmu Tapi kan SMP negeri 5 SMP negeri 5 Udah Nempel di kepala Yaudah lah Mendingan SMP negeri 5 yang bagus Yang lain memang parah Gak mau share kayak gini Walaupun kita mungkin ada salah-salah ya Gak masalah Kalau salah Tinggal Nanti bikin video lagi Minta maaf Selesai masalah Saya suka gini juga Gak perlu matere Gak usah matere Santai Dan jangan kuatnya Saya juga Adikasi Iya Tolong bisa di subscribe video saya Di channel Onosenter Itu ada 2 ribu Video Oh ya itu Dari 2 ribu Sekalian Nanti tolong di Lihat Ada channelnya Silahkan Pak Oh Channelnya di Youtube Kita jadi promosi Ini Kita bisa masuk ke Youtube.com Eh Salah Nanti promosikan juga Di channel Youtube Oh Siap Eh 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 kok kecil sih Salah Nggak Onosenter Oh Onosenter Nggak tahu Oh iya Onocenter Udah ya Enter Maksud Enocenter Ada 2.458 video Saya gedein lagi ya Ada 2.458 video Dengan 166.000 subscriber Dan 99,9% Laki-laki itu Subscribernya Ini double ya Pak Masih silver atau gold Nggak tahu Saya nggak Ngejar gitu-gituan sih Oh iya Katanya sih gold Katanya Katanya Tapi saya nggak pernah Dapet gold Dan saya Nggak dapet Dapet adsense Cuma dapet 500 ribu Dari youtube Tiap bulan 500 ribu perak Jadi Kalau ngejar gituan mah Nggak dapet lah Soalnya gini ternyata ya Kalau semakin tinggi ilmu Semakin serius ilmu Semakin sedikit Subscriber Dan Dengan subscriber yang serius Orang susah Mau menaruh iklan Ya akibatnya saya dapet 500 ribu perak lah Sebulan Kalau pun bagus Yang banyak subscribernya Banyak duitnya Kayak Atta Halilintar Gitu-gitu Semangat berbaginya Semangat berbaginya Tinggal kita lihat Dan ini sudah dikasih peringatan Salah itu lima kali Mau di-delay Apa? Ada konten yang bermasalah Karena banyak konten hacking Di-delay Akhir ditegur Dan saya sudah dikasih peringatan Channel Anda akan kami tutup Akhirnya Video-video hacking Saya pindahin ke server Di Jawa Tengah Punyanya Pak Ganjar Pak Ganjar Mendukung Jadi Pak Ganjar Bukan punya Mendukung Pramoka Namanya Saka Millenial Itu Saka IT lah Terus Itu didukung Sama dinaskom infonya Jawa Tengah Terus mereka bikin server Namanya Saka Millenial Jawa Tengah Nah Udah gitu Saya Kan saya dekat Sama teman-teman Kayak gituan Terus saya bilang Aduh Gua Dilihat nih Sama YouTube Yaudah Tampak aja tempat kita Yaudah Dikasih server Itu bisa diakses Internet Tadi juga Tapi kalau pengen copy Semua hardbisnya Juga bisa saya copy Coba kita lihat SMP Apa Span Span 5 Span gini ya Span 5 TV Ada Span 5 TV Wah 949 subscriber 159 video Tinggal bersaing Sama orang yang 2000 video Pasih langsung Langsung Mulan alat yang Lebih seringan Daripada Span 5 Gak punya studio Yang beda ini pak Beda nama Ya namanya saya lebih Terkenal Cuma 4 huruf ya O N N O Cuma 2 huruf O sama N doang Kita kan ada W nya itu pak Ada W Ya itu Tapi kita senang sekali pak Kayaknya kita juga dibatasiin Lama waktu ini pak Kasih ya Jadi yang mencana Kita 30 menit Sudah berapa jam Sudah 1 jam Sudah 1 jam Anli ya Busing Oke pak Tapi ini ilmu nya banyak sekali Kita baru duduk sebentar Ini banyak informasi yang dapat Banyak inspirasi juga yang dapat tentunya Tentu juga pemerintah dapat Kalau untuk yang intranet tadi Sebetulnya Para panjang juga sudah mulai merinti sih pak Ada SMP 6 namanya pak SMP 6 disini pak Kenapa bukan SMP 5 Kita bikin Kita bikin SMP 6 itu dia bikin Apa namanya pak Oh iya pak Ini Kalian bilang ya Terasal Oh yang itu Terasal Jadi yang terciptakan Saya tidak tahu Seterusnya Salah kerjasama saja Tidak 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 Baring-seterusnya Barang-barang semua sekolah kerjasama Supaya Banyak bisa pintar-pintar lah Soalnya saya melihat sendiri istri saya Pintar Halo Semoga ada orang-orang Tidak Kalau tidak saya bisa digantung itu kita punya TVnya di bawah satu payung di dinas pendidikan kota-kota yang panjang sama SMA sama SMK juga soalnya SMK2 dia mau naikin tower juga mau nyebarin internet bisa bisa kerjasamalah jadi SMP lima kan lebih karena isinya ya karena belajarnya ditaruh di server lokal SMA2 bisa karena dia ada TKJ ya bisa nyebarin kemana-mana dan di sekolah di Sumbar kan udah banyak juga yang merintis studi-sudi ini Pak kita juga punya asosiasi Pak udah asosiasi TV edukasi sumbar nanti planningnya itu memang satu sekolah itu masing-masing punya kasar masing-masing jadi kontennya itu diisi dari sekolah-sekolah macam-macam ini perlu di keluar dari UNP tolong dibikin ini dong buku-buku video tutorial cara bikin ini semua ini jujur kita kadang-kadang mikir cuman buat kita aja buat sumbar aja buat SMP lima sebetulnya yang pengen ini kan bukan cuman SMP lima ya seluruh Indonesia dan itu hanya bisa terjadi kalau ada bukunya ada video bisa pakai kita bikin dulu ya tapi nanti Pak Uno bantu publis ya nah publisnya gampang jadi harus 200 lebih halaman hitam putih ya jangan ada color ya hitam putih nanti saya hubungin ke teman-teman di Andi Offset karena penerbit itu nyari naskah sih sebenarnya jadi mereka nyari naskah kalau ada naskah bagus yang banyak yang mau beli mereka dengan senang hati akan nyetakin dan anda-anda yang tulis dapet royalti dapat duit 200 Salaman pakai ukuran apa-apa ah ah A3 office lah A4 Rampat naampe A3 Biar lebih beropat Pak dan ini bisa atau publish Iya jadi video tutorial juga jadi video itu kan karena ini dulu gitu itu Tuhan kobs gimana cara nge-setnya gitu kan keren yang keren waduh di channel YouTube saya terlihat di channel itu terjadi saya channelnya apa channelnya apa aja Madesa Ender Studio Madesa Ender Studio Madesa Ender terus ada saya sudah bikin telekran-telektro di sini wow subscribernya lagi banyak remodais tapi justru saya ngebangun ini di bulan Juli tahun kemarin terus ini kan Donkangbar pak jadi bisa ngebangunnya saya sudah monetize tapi saya tinggalin, saya ngebangun ini oh, sebentar lagi 3 dua saya tinggal dulu, 2 gajian ini, 3 gajian ini kalau saya caranya waktu kuliah di-upload kuliah di-upload, jadi nggak di-edit sih nggak ada waktu di-upload aja terima nasib aja yang nonton saya juga punya seluruh hidup sharing, is caring kalau di-bagi semakanya sama kata yang pentingnya baik masalah menentasnya urutan kesekian lah baik-baik saja demikian, sebetulnya masih banyak yang harus kita bicarakan, tapi tentunya ini akan menjadi satu sudut pandang baru bagaimana teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan baik dari khususnya dalam dunia pendidikan pembelajaran dan bisa dijadikan sebagai solusi dari keadaan sekarang ini yang sebagai contohnya tadi sudah dipaparkan bahwa dalam pendidikan menggunakan belajar online salah satu kendalanya kan masalah kuota tadi dan ada solusinya ada alternatif-alternatif solusinya seperti menggunakan internet dan ada aplikasi-aplikasi yang sebetulnya bisa kita gunakan yang secara free yang open source dan tentunya dengan semua pilihan itu tergantung gimana kebijakan dari pengirsa untuk menggunakannya saya harapannya sederhana aja sih sebelum kesimpulan pertanyaan dulu perintah pertama apa? baca pertama baca untuk bisa nulis kita bisa baca jadi tolong itu dipraktekan supaya kita bisa maju lah itu yang pertama dan saya yakin kalau itu dilakukan saya yakin SMP Negeri 5 Padang Panjang Kota Padang Panjang dan mungkin juga Sumatera Barat bisa jadi contoh buat Republik Indonesia soalnya SMP yang punya seperti ini kayaknya gak banyak di satu Republik ini ini mudah-mudahan bisa terus maju dan jangan lupa kasih tahu ke saya kalau ada perkembangan supaya saya bisa bikin panas orang di Jawa oke Pak nanti Pak ceritakan juga ya apa yang sudah kita kajikan sini Bapak ceritakan juga biar jadi inspirasi dan bisa berkembang juga sama-sama maju siap tadi mana aja karena saya yakin Pak orang pasti keliling-keliling ya Pak Surah Indonesia orangnya terbiasa paling keliling Youtubenya terima kasih atas atensinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dan sampai ketemu di edisi berikutnya saya Enderman Desa dan guru yang ada di sini ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya kita stop dulu rekaman ya 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 Terima kasih.